Sementara itu pemirsa, sidang lanjutan dukaan penganiayaan oleh Beni terhadap Edi Gunawan alias Kim Lai di bengkel usaha jaya milik orang tua Edi Gunawan pada hari Kamis 19 Oktober 2023 kembali berlanjut di pengadilan negeri Jambi. Dalam persidangan lanjutan ini pihak Edi Gunawan menghadirkan saksi ahli pakar telematika Abimanyu Wahyu Widayak untuk memberikan keterangan mengenai rekaman CCTV pada kejadian Kamis 19 Oktober 2023 lalu di bengkel usaha milik orang tua Edi Gunawan. Ini rekaman tersebut hanya menunjukkan ada satu rekaman dimana ada minimal yang kelihatan adalah 6 buah frame ataupun 6 buah titik pantau. Kita ada titik pantau jika Kamis 19 Oktober 2023 melakukan pengadilan gambar. Kemudian awalnya itu, ini rekaman tersebut adalah merupakan perekaman ular. Bukan penayangan CCTV, itu merupakan hasil perekaman ular. Di mana dari keterangan pakar telematika Abimanyu Wahyu Widayak menyampaikan bahwa berdasarkan barang bukti yang ada, bahwa menurutnya ada rekaman yang diduga diubah dalam penampilannya. Bukti yang ditampilkan, seharusnya pihak foreksi harus memiliki bukti yang primer dari rekaman, dan bukan hanya mengambil barang bukti sekunder yang berasal dari flestis. Dan kemudian yang kendalanya yang terjadi pada disini, kejadiannya setelah ada penyitaan semua, yang disita hanya perangkat untuk perekam, yaitu DVR, kemudian perangkat untuk harddisknya, yaitu media penyimpanan, dan kemudian kabel. Nah, sementara alat pantau-nya sendiri yaitu kameranya itu tidak disita. Kalau umpamanya itu tidak disita dan tidak menjadi barang bukti, padahal ini bagian dari barang bukti keseluruhan, berarti barang bukti tidak lengkap. Nah, kalau itu tidak disita, pertanyaannya apa yang tampil di CCTV ini adalah hasil rekayasa atau hasil dari kamera? Sementara itu, Edi Gunawan alias Kim Lai memberikan keterangan bahwa dirinya dan kuasa hukum juga menduga adanya kejanggalan dalam rekaman CCTV yang diberikan oleh Benny kepada pihak foreksi. Saya ini cuma hanya membuktikan saja bahwa keaslian CCTV yang direkam dari handphone. Nah, saya mendatangkan hari ini, koordinasi sama pihak saudara Randy, setuju. Makanya kita undang. Yang undang juga tidak segampang yang sudah dua minggu yang lalu ya. Pada minggu inilah kita dapat, karena ada waktunya dia juga. Jadi, hasil sidang ini, saksi yang kita tanyakan bahwa CCTV hasilnya bagaimana, dekoder hasilnya bagaimana. Penghilangan barang bukti juga, kalau saya lihat di situ, saudara Benny, Mayo juga mengedit, rekayasa. Nah, kan tadi jelas tidak. Jaksa penuntut pengumuman itu kan menanyakan. Bisa rekayasa bisa? Iya kan? Jelas itu. Ditambahkan oleh penasehat hukum, Randy, bahwa menguatkan pernyataan saksi ahli yang menyebutkan video yang diberikan kepada foreksi bukan berasal dari rekaman CCTV aslinya. Kemudian juga persoalan harddick yang diberikan juga berbeda dari merek VR yang diberikan oleh Benny kepada kejaksaan. Di muka persidangan, di bawah sumpah, sudah menyatakan bahwa video tersebut bukan dari hasil sidik TV. Dan dia tidak menyakini, itu juga dari airport. Pokoknya dari Jaksa penuntut pengumuman, apakah itu bisa diedit? Bisa. Ali menerangkan, ternyata begitu kita sudah proyek bukti barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa, ternyata harddicknya berbeda dengan merek yang di VR yang dihadirkan menjadi barang bukti. Jaksa penuntut pengumuman, di bawah sumpah, ternyata harddicknya berbeda dan menerangkan bahwa video tersebut bukan dari kawasan. Jaksa penuntut pengumuman, di bawah sumpah, ternyata harddicknya berbeda